Dribble.com itu digunakan sebagai social bookmark untuk menyimpan semua informasi yang ingin disimpan di sana. Ya, identik dan keranjang, Dribble. Namun bukan khusus untuk pemain basket ya, karena Dribble erat hubungannya dengan basket. Ini adalah situs untuk menyimpan semua informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, karena tempat ini banyak yang menggunakannya, tentunya domain ratingnya pun juga meningkat. Waktunya kita juga memulai untuk menanam, untuk membuat backlink profile di Dribble.com. Yuk kita buat sekarang ya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, hirobbil alamin. Sehat itu sangat penting bagi kita semua. Karena dengan sehat, kita bisa beraktifitas, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa beribadah dengan baik. Dan tentunya, bisa berbagi dengan baik. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang backlink, bagaimana cara membuat backlink di Dribble.com. Dribble.com ini adalah website yang digunakan sebagai tempat desain dan kreatif dari banyak orang. Jadi ya, dia sebut keranjangnya untuk menampilkan hasil desain dan kreatifitas para internet marketer yang ada di seluruh dunia. Seperti apa prosesnya? Dan seperti apa kekuatan daripada Dribble ini? Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi rekan-rekan yang sedang sakit hari ini, diberi kemudahan jalan kesembuhan oleh Allah SWT. Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, langsung saya cek status dari Dribble.com. Seperti apa? Domain ratingnya. Karena dengan mengetahui domain ratingnya, kita bisa memastikan pantas tidaknya untuk menjadi media backlink. Oke, saya cek terlebih dahulu. Ini adalah Dribble.com. Domain ratingnya adalah 93 dengan 237 juta backlink. 93 sangat bagus sekali. Karena seperti biasa, saya patok bahwa angka 90 itu pasti saya gunakan di tier 1. Karena saya sudah memberikan threshold. Thresholdnya itu adalah 60. Di atas 60, saya akan gunakan sebagai media backlink di tier 1, di level pertama. Dan sedangkan di level berikutnya, saya hanya melakukan proses re-backlink. Saya tidak melihat status backlinknya seperti apa, status domain ratingnya seperti apa. Karena proses re-backlink hanya segedar melakukan re-backlink di level 1-nya saja. Oke, sekarang bagaimana cara mengisi backlink di Dribble.com khususnya untuk backlink profile. Saya kecilkan diri saya terlebih dahulu dan langsung saya sign up. Nama saya adalah me time to change. Oke, me time channel at gmail.com Benar alamat email-nya? Saya cek betul me time channel at gmail.com Selesai, saya setuju privacy-nya, term and condition-nya. Saya sign up. Saya pilih avatar terlebih dahulu. Ya, saya pilih avatar saya. Kemudian di mana lokasi saya? Di Indonesia. Next. Kemudian siapa saya? Saya adalah Ya, saya seorang-seorang desainer. Mendesain Banyak menggunakan komputer. Finish. Saya diminta untuk melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Saya lanjut dulu saja. Saya verifikasi di sini. Ya, dribble sudah mengirimkan konfirmasi. Confirm email. Selesai. Email sudah terkonfirmasi. Dan waktunya saya menanam backlink. Membuat backlink. Oke, saya edit profile. Kemudian location-nya di Indonesia. Apakah di bawah ada personal website? Saya biasakan saja. I am internet marketer. Dan internet marketer. Marketer. Oke. Kemudian personal website saya. Saya ketikkan HTTPS. www.halim.p.com Ya. Portfolio tidak perlu. Kemudian langsung saya simpan. Tidak ada lagi yang harus saya isi. Oke. Saya simpan. Setelah disimpan edit profile-nya. Waktunya kita melakukan pengecekan. Dimanakah letak backlink-nya. Seperti biasa langsung saja saya cek statusnya. Di klik gambar ini. Oke. Mohon maaf. Saya kecilkan terlebih dahulu gambar saya agar tidak mengganggu. Performance. Dan dimana letak backlink-nya. Disini tidak terlihat apapun. Dan tentunya pasti ada di about. Kalau tidak ada di halaman pertama. Pastinya ada di halaman about. Disinilah letak backlink saya. halim.p.com Kalau saya klik disini. Maka situs ini akan menuju ke website saya. Ke blogspot saya. Artinya. Tadi sudah menjadi backlink. Alamat tadi sudah menjadi backlink dari dribble.com Demikian ya. Proses membuat backlink di dribble.com. Sangat mudah. Kalau seandainya mencari backlink-nya tidak ketemu. Tidak didapatkan di halaman pertama. Umumnya terletak di about. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Silakan titiru. Silakan dibuat backlink profile di banyak situs. Karena dengan menanam backlink. Saya bisa meningkatkan performance blogspot saya. Performance dari WordPress. Tentunya meningkatkan performance juga untuk YouTube channel yang saya miliki. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Bagi informasi hari ini. Dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Kayan lupa like. Sampai jumpa. 短 Alty bнуться bermata. Terima kasih.